Hai semuanya merapat semuanya lihat ke Ustadz juga letaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah amma ba'du eh semuanya duduk-duduk ya anak-anak duduk-duduk-duduk dengarkan ya dengarkan-dengarkan ngobrolnya nanti dengarkan Ayo duduk semuanya ini sekarang kita sudah lihat api sudah terasa belum panasnya Ayo anak-anak sudah terasa belum sudah dan rasanya Masyaallah ini kita jauh pada jalannya ini ini rasanya panas sekali itu yang rasanya panas sekali sampai kemeringkat sekarang ini kan ada sebuah cerita eh berhati-hati ada sebuah cerita Rasulullah wabarakatuh itu pernah musafir dengan para sahabat kemudian ketika safar malam hari Rasulullah dan para sahabat tuh semuanya istirahat bikin kemah kemudian mereka pada istirahat maka ketika pada istirahat Rasulullah wabarakatuh memerintahkan para sahabat untuk cari kayu bakar seperti tadi itu kemudian kayu bakar disusun seperti ini kemudian dibakar selitai bakarnya jadi api menyala seperti kita ini Rasulullah Rasulullah wabarakatuh itu bercerita ceritanya apa Rasulullah wabarakatuh itu ketika melihat api yang menyala-nyala warnanya apa apinya ini sehingga kalau apinya dinyalakan sekarang itu tempatnya sekarang ini apa kata Rasulullah wabarakatuh Rasulullah wabarakatuh mengatakan lanaru jahannam neraka apinya neraka jahannam neraka jahannam itu kata Rasulullah Allah asyadu sawadu sawadu lebih hitam lebih hitam daripada asap yang keluar dari api kita ini api ini kalau dinyalakan ini perhatikan nanti api ini kalau dinyalakan yang keatas itu warnanya hitam mengatakan bahwa api neraka janam itu warnanya lebih hitam daripada asap yang keluar dari api kita kalau api kita ini warnanya apa warnanya merah warnanya kuning ke merah-merahan dulu itu api neraka janam itu warnanya seperti api kita apinya warnanya seperti ini kalau binyalakan itu terang tempatnya itu terang setelah itu api neraka janam itu diberikan bahan bakar tambahan sama Allah ta'ala dipanaskan sampai 1000 tahun kemudian setelah itu apinya itu berubah menjadi putih dan api putih itu enggak ada di dunia kemudian dipanaskan lagi sampai 1000 tahun mau ditambah bahan bakarnya dipanaskan sampai 1000 tahun kemudian setelah itu api neraka janam itu warnanya hitam 2 sekarang itu panasnya luar biasa ini panasnya api kita ini enggak ada apa-apanya dengan nanti neraka janam kalau tadi Ustadz Wafi tadi menyebutkan perbandingan antara api dunia dengan api neraka janam itu berapa eh berbanding baru ayah jadi dengarkan berapa 70 kali lipat 70 kali lipat berarti api neraka janam itu panasnya luar biasa Nah itu nanti ketika orang itu di neraka janam masuk neraka janam maka nanti mereka itu akan dibakar sampai jadi kayak ini kayak hitam-hitam itu namanya apa yang hitam-hitam itu kayak arang orang nanti ketika di neraka janam itu dibakar sampai jadi arang kemudian ketika sudah jadi arang rupanya nanti yang dibakar itu hanya kulitnya orang di neraka janam itu yang dibakar cuma kulitnya kulitnya dibakar saya matang ganti lagi semua Allah setiap kulit mereka sudah matang diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru kemudian nanti ganti lagi bakar lagi kulitnya kemudian diganti lagi dengan yang baru lagi terus liyazukul azab supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya azab nanti neraka janam oleh itu perhatikan ya tidak ada dia perhatikan bahwasannya nanti kita itu semua kita itu akan meninggal tidak ada kita itu yang hidup selama-lamanya semua kita akan meninggal kita sudah punya saudara yang meninggal pertanyaan siapa yang punya saudara yang meninggal dunia sudah pada punya kan Simba dengan jitnya judahnya sudah pada meninggal dunia dan perhatikan kalian pun nanti akan meninggal dunia semua kita enggak enggak ada semua orang yang kekal hidup di dunia Oleh karena itu Allah telah berfirman kulo nafsin da'iqatul maut semua jiwa itu pasti merasakan kematian jika seandainya kita itu punya kuburan melihat kuburan banyak orang-orang mati itu maka nanti kita pun juga akan mati semua kita itu nanti akan akan mati dan akhir perjalanan kita itu cuma dua memperhatikan dia anak-anak akhir perjalanan kita hanya dua surga atau neraka jahat 6 itu nanti cuma surga atau neraka jahat 6 dan kita diciptakan oleh Allah yang kata orang di dunia itu bukan untuk main-main nah pertanyaan saya pertanyaan itu tadi adanya masih ada adanya itu itu saya tanya kita itu diciptakan untuk apa 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 Hai masya Allah luar biasa yang sedia itu ambil aja itu bintang asetnya sekarang ya saya tanya kemudiannya apa eh bernyata yang itu yang perempuan-perempuan kan katanya kita diciptakan untuk ibadah ayatnya apa apa makanya nanti hafal Qur'an kalau orang hafal Qur'an itu Masya Allah pahalanya luar biasa itu ya hafal Qur'an kali apa kita diciptakan itu untuk ibadah Allah telah berfirman bantuan apa apa wama kholaktul jinnah Rok Walingsaila liabudun tidaklah aku menciptakan jendran manusia kecuali untuk ibadah berarti kita itu ciptakan untuk ibadah untuk main-main maka itu perhatikan ya adik-adik kita itu di dunia itu enggak lama kita itu tidak lama pasti kita akan meninggal di dunia kalau kita nanti meninggal dunia kita nanti akan masuk alat kubur kita akan dikubur coba dikubur itu sendirian ini pernah enggak siapa yang pernah mau apa ikut memakamkan jenazah orang kalau dimakamkan kayak apa itu itu juga sedangkan siapa temennya sendirian temennya cuma amalnya Coba kalau seandainya rupanya nanti kita yang tidur di situ itu kita tidur sendiri kemudian nanti kita ditutup pakai tanah kemudian disana enggak ada temen enggak ada makanan enggak ada es krim enggak ada permen enggak ada nasi enggak ada sendirian dan ditutup pakai tanah itu ketika kita sendirian dikuburan itu yang menyertai kita itu hanya amal soleh kita kalau kita itu dulu banyak yang berbuat kebaikan di dunia sholat banyak baca Qur'an banyak bersaudhaqah maka nanti sholat kita itu akan menemani kita sampai akhirnya nanti ketika orang itu masuk alat kubur kemudian ditanya malaikat pertanyaan pertama manrob buka jawabannya apa jawabannya apa rabbi Allah Tuhanku adalah Allah Tuhanku adalah pertanyaan lama di nuka apa itu lama di nuka apa agamamu jawabannya apa Islam agamaku Islam wama Nabi Yuka siapa Nabi Muhammad Nabi saya Nabi Muhammad nanti kalau kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini maka nanti kita akan dibangunkan rumah besar di dalam kubur itu rumahnya bagus sekali kemudian nanti kalau pintunya dibuka lihatnya pemandangannya surga jendelanya kalau dibuka lihatnya pemandangan surga sampai akhirnya ketika kita sudah masuk dalamnya tiba-tiba datang seseorang yang menyertai kita wajahnya bagus kali orang ini pertama masuk rumah kita dan itu saja yang menyertai kita nanti itu akhirnya nanti kita tanya sama orang yang datang ke rumah kita ini mananta siapa kamu itu kamu itu tahu juga wajulat ya jiupil khair wajah kamu itu indah sekali saya kalau menatap kamu itu seneng saya itu kamu itu siapa apa jawaban orang itu anak amal luka soleh saya itu adalah amal soleh yang kamu kerjakan kalau seandainya orang itu banyak berbuat berbegankan tetapi kalau orang itu nanti di dunia orang itu banyak berbuat kejelekan dosa maksiat maka nanti ketika dalam kuburnya ditanya manrob buka siapa Tuhan kamu dia nggak bisa jawab apa jawabannya dia ha ha la agri saya nggak tahu itu jawabannya kayak apa itu kenapa karena orang itu nggak mau sholat nggak mau puasa nggak membaca koran nggak mau ibadah di dunia maka nanti dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Malaikat kalau sudah nggak bisa menjawab pertanyaan Malaikat maka nanti dibikirkan rumah rumahnya itu kalau dibuka lihatnya api setiap hari panasnya kayak gini kemeringet ini saya aja kemeringet ini setiap hari membuka jendela melihatnya api setiap hari muka pintu setiap hari melihatnya api seperti Fir'aun itu Fir'aun sama balai tentaranya itu Allah telah mengatakan anna ruyuk radu na'alaiha hudu wa'asyia api ditampakkan kepada Fir'aun siang dan malamnya setiap hari ditampakkan panas sekali luar biasa setiap hari itu oke kalau kita itu enggak beribadah semua di dunia maka nanti kita itu enggak bisa jawab pertanyaan Malaikat kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Malaikat rumah kita nanti dibikinkan depan rumah kita itu api yang menyala-nyala setelah itu kalau seperti itu nanti datang orang yang wajahnya menyeramkan meri sekali wajahnya itu sebelah itu ditanya orang ini kok wajahnya kalau lihat itu kita takut itu akhirnya kita tanya man antar siapa kamu itu wajah kamu meri sekali ini duduk sini duduk akhirnya ketika orang itu wajahnya yang meri sekali seperti ini maka dia mengatakan anak amal luka saya yaitu amal jelek yang kamu kerjakan dulu itu anak-anak hati-hati kita itu dijimpakan untuk ibadah kita bukan dijimpakan untuk main-main kita dijimpakan untuk ibadah dan kita semuanya pasti akan mati dan kalau kita nanti mati kita meninggal dunia kita itu dikubur sendirian yang menyertai kita itu hanya amal soleh yang kita bisa kerjakan kalau kita itu sudah selesai di alam kubur nanti perhatikan ayo perhatikan nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita kalau malaikat yang meniup sangka kalah meniup sangka kalah pertanyaan ini adiannya masih ada itu pertanyaan malaikat yang meniup sangka kalah namanya siapa maka Jibril malaikat yang meniup sangka kalah ayo-ayo perempuan yang perempuan sama itu yang pertama itu jenis-jenis sama Malaikat israfil malaikat israfil ini perhatikan ya malaikat israfil itu besarnya luar biasa dan sangka kalah itu sangka kalah malaikat itu itu besarnya sebesar langit dan bumi kita sekarang tidur-tidur di atas bumi ini langit juga luar biasa kayak gitu ya langit besarnya kayak apa di atas itu nah sangka kalah itu trompetnya itu besarnya itu sebesar langit dan bumi dan malaikat israfil ini besarnya luar biasa itu nanti kalau ditiup sangka kalah pertama ditiup pertama hancur alam semesta bumi langit dihancurkan langit dihancurkan matahari dipecah sama Allah ta'ala kemudian langit dipecah sampai akhirnya pecah langit itu kemudian lautan lautan itu isinya apa sekarang isinya air yang banyak nanti lautan jadinya api sehingga keluar dari lautan itu api yang menyala-nyala kemudian setelah itu antara gunung dan satu dengan yang kedua ditabrakkan keraskan jadir ketika sudah hancur seperti itu sampai akhirnya bulan dan rembulan ditabrakkan juga bulan rembulan matahari tabrakkan semuanya sampai hancur nanti ketika sudah hancur habis manusia semuanya nanti akan mati semuanya setelah itu baru nanti kita akan ditiupkan kembali sangka kalah yang kedua setelah gitu kita dihidupkan dihidupkan dari mana Ayo pertanyaan kita nanti mati semuanya sangka kalah pertama ditiup mati semuanya setelah itu ditiup sangka kalah yang kedua kita akan dihidupkan kembali dari tanah naik ke atas kayak pohon cuma kita lihat sekarang ya tuh sudah kita dapat itu nanti kita itu tumbuhnya pohon tumbuh sedikit-sedikit tuh sampai akhirnya besar pertanyaan kita nanti dihidupkan kembali dari mana nggak bukan bukan tepatnya dari apa kitanya itu awal kali kita itu dihidupkan yang tadi yang dari mana itu kembalikan ida Ayo dari apa kita nanti akan dibangkatkan dihidupkan kembali nanti ha 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 tolah ekor bener Masya Allah pintar Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti manusia akan dimentok kayak biji dan kemarin pada manam itu nanam biji nanti tumpuh itu manusia tumpuh itu setelah tumpuh sampai sempurna nanti manusia itu ketika sudah sempurna nanti manusia akan digiring kepada masyarakat di pada masyarakat matahari didekatkan sampai akhirnya keringat berjuduran sampai ada keringat yang meninggalkan tubuhnya coba keringatnya itu sampai kepalanya ada yang keringatnya itu sampai ke matanya kayak kita kalau renang itu adik-adik kalau renang itu ada yang keringatnya sampai di kepalanya ada di matanya ada di mulutnya sesuai dengan kadar amal masing-masing setelah selesai ini nanti orang itu akan dihisap kitab amalnya yang ditulis sama malaikat malaikat ada berapa ayo saya tanya malaikat yang menulis amal kita itu ada berapa ada berapa ada berapa ada dua gimana itu ah di samping kanan dan di samping kiri kasihnya dia nih Masya Allah barakallahuwafiq jika malaikat sampai kanan kita malaikat sampai kiri kita nulis semua yang kita kerjakan semuanya ditulis nanti semuanya dibuka bisa nanti itu setelah itu nanti kita akan ditimbang ah pertanyaan saya tanya nanti itu ketika ditimbang itu yang ditimbang itu apanya apa yang ditimbang ayo yang ditimbang itu ada tiga yang ditimbang itu ada tiga pertama orangnya terus amal solehnya terus Masya Allah pintar barakallahuwafiq jika ditimbang itu tiga yang pertama amalnya berarti kalau kamu sholat kamu itu nanti amalnya ditimbang itu sholatnya itu tadi kan kita selesai bareng bareng itu nanti setelah kita ditimbang itu jadi kalau ada orang berdusta nanti yang ditimbang sama Allah ta'ala maka jangan ngomong busta anak-anak jadi yang pertama ditimbang amalnya yang kedua yang ditimbang itu orangnya Masya Allah el-bener tadi itu orangnya ditimbang jadi sampai nanti dari kamar itu ada orang yang gemuk ini L kan begini ada orang yang berdua kayak gunung itu tapi kalau pas ditimbang rupanya beratnya itu enggak melebihi satu sayapnya nyamuk nyamuk kan kecil sekali itu orangnya kubilnya gemuk sekali tapi beratnya itu cuma satu sayapnya nyamuk jadi nanti ada orang yang ditimbang kemudian yang ketiga yang ditimbang apa yang ditimbang itu buku amalnya nah berarti nanti buku amal itu ada timbang kalau sudah ditimbang selesai nanti orang itu tidak akan menyebrang jembatan 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 itu dibawahnya neraka jalan api yang menyala-nyala itu maka orang menyebrang jembatan itu nanti ada tiga orang ada orang yang nyebrang jembatan itu cepat sekali kecepatannya ada yang sekali kedipan sampai ada yang seperti halilintar cepatnya ada seperti kuda kenceng udah balap kenceng berlari ada orang yang berlari sesuai dengan tingkatan amal masing-masing kemudian itu dua ada orang yang menyebrang bisa sampai selesai tapi tubuhnya hancur kenapa hancur karena bawahnya jembatan itu ada kain apa itu kain kalau mancing ikan pernah siapa yang pernah mancingkan mancing itu kan ada ada kayak hurufnya itu itu kan nancif itu kalau dimakan sama ikan itunya nancep itu dalam mulutnya ikan itu nah itu nanti dibawahnya jembatan itu ada kail kayak gitu nancep ke badan kita kayak kita itu tancing sama-sama itu sama kail-kail itu nanti sobek-sobek badan kita ini tetapi sampai selamat hancur badannya kemudian ketika ada orang yang tidak selamat akhirnya berguguran berjatuhan bintang kajian 6 yang selamat melanjutkan perjalanan kembali sampai di kontoroh nah saya tanya kontor itu apa baru dengerkan ya anak-anak ya ada namanya tempat namanya kontoroh kontor itu apa kontoroh itu adalah tempat untuk di kisos pertanyaan lagi kisos itu apa bukan kisos itu misalkan ya ada adik-adik yuk perhatikan jika ada adik-adik yang mendolimi binatang dia punya burung burungnya ditangkep dikasih di di mana sangkar burung nggak dikasih makan dan dikasih minum sampai mati nanti akan dibalas ada orang yang mendolong binatang sampai mukul-mukul binatang nanti akan dibalas sama binatang semuanya akan dibalas maka jangan mendolong seseorang atau mendolong binatang nanti binatangnya akan disuruh balas sama Allah ta'ala nanti dibalas itu di tempat namanya apa nama tadi kontoroh selesai dari situ orang itu baru dijinkan masuk dalam surga Nah kalau kita itu beriman kita itu beramal soleh maka nanti tempat akhir kita itu masuk surga tapi kalau kita itu nggak mau ibadah nggak mau sholat nggak mau puasa nggak mau baca Quran maka gimana nanti tempat tinggal kita tempat tinggal kita di neraka dan neraka panasnya luar biasa seperti ini itu adik-adik perhatikan adik-adik kita dijimpakan di sini bukan untuk main-main tapi kita dijimpakan untuk apa tadi dijimpakan untuk ibadah kepada Allah ta'ala makan nanti setelah ini saya harapkan adik-adik semangat untuk ibadah bagaimana semangatnya kalau sholat itu semangat jangan banyak ngobrol sholatnya kemudian setelah itu ketika selesai sholat ngapain ya kerjakan kalau sudah salam ini assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah apa yang kita kerjakan pikir dulu jangan ngobrol dulu nanti mainnya itu nanti mainnya nanti kemudian rajin baca Quran nafal Quran baca Quran nanti kalau orang itu rajin baca Quran dengan tingkatannya tinggi sekali di surga itu tingginya luar biasa itu oleh itu rajin baca Quran rajin ngafal Quran jangan sampai kita itu malas membaca Quran maka nanti kalau ada halako Quran semangat kita itu belajar jangan kalau kita itu ngafal Quran kalau dipaksa sama gurunya diperintahkan sama gurunya jangan tetapi kalau kita itu kita itu jadikan Quran tuh kayak sesuatu yang kita cintai itu kenapa karena kita itu semuanya pengen masuk surga kita itu pengen masuk surga maka orang yang dia itu rajin sholat rajin baca Quran rajin sodakoh bantu orang-orang yang lemah bantu yang tidak yang miskin dibantu kalau adik-adik itu punya uang temennya nggak punya uang kasih makan bareng kalau punya makanan itu dibagi jangan dimakan sendiri kalau orang itu rajin memberikan makan kepada orang nanti dia itu akan gampang masuk surga dan kalau kita itu di dunia rajin ibadah maka nanti kita itu gampang masuk surga tetapi kalau kita malas ibadah maka nanti kita na'udhu billah kita berlindung sama Allah ta'ala kalau seandainya masuk neraka jalan panasnya kayak gini bahkan lebih panas lebih pada ini jika seandainya api ini saja kalau tangan kita dimasukkan aja siapa yang berani masukkan tangannya itu dimasukkan tangannya langsung hangus ke tangan itu langsung sakit itu sakitnya kayak apa nanti bau rumah sakit itu ini baru api dunia belum api neraka jantap maka perhatikan kita di dunia bukan untuk main-main tetapi kita itu target kita masuk surga siapa yang bisa masuk surga selama dari api neraka jantan Allah telah berfirman famanzuh sihaanin nari waudu hilal janata siapa yang diselamatkan dari api neraka jantan di jauh dimasukkan dalam surga fakat faz orang itu telah sukses maka suksesnya seseorang itu ketika dimasuk surga dia itu dihindarkan dari api neraka jantan ya sampai di sini ya mudah-mudahan Allah ta'ala memasukkan kita semuanya ke surga Amin dan Allah Allah ta'ala menjauhkan melindungi kita dari api neraka jantan Amin dan kita nanti dikumpulkan di surga bersama ummi kita bersama api kita bersama saudara-saudara kita bersama ustadz-ustadz kita ustadz-ustadz kita semuanya masuk surga kita beribar semuanya masuk surga dan semuanya juga kita berusama Allah ta'ala kita dimudakan oleh Allah untuk ibadah sholat kita baca kurang kita subakot kita puasa kita itu dimudakan oleh Allah di dunia kemudian saya ingatkan terakhir adik-adik perhatikan seorang yang muslim itu orang yang sering mendoakan gurunya nah sekarang gini anda anak-anak disini punya guru nggak punya ustadz-ustadz yang ngajar disini maka orang yang mu'min itu apa orang yang terus mendoakan gurunya maka nanti ummi abi sama ustadz-ustadz sering didoakan doa-doakan sehingga dua apa doa supaya semuanya masuk surga dan semuanya itu dihindarkan dari Amin raka jantan jadi sering doa seperti itu karena kita itu orang yang lemah kita minta bantuan sama Allah ta'ala biasanya disini nasihat yang bisa saya sampaikan mudah-mudian bisa bermanfaat wakil udawana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulis di belakang aboneho aboneho ini aboneho aboneho aboneho